Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel resep rompulu Hari ini saya membuat kue ikan dengan isian keju cedar parut dan selai coklat Kue ikan ini juga rasanya enak dan mengenyangkan Bentuknya lucu, anak-anak pasti suka Pertama saya akan siapkan bahan isian keju 70 gram keju cedar parut Tambahkan 2 sendok makan gula pasir Aduk rata sampai berbentuk sedikit lebih padat Selanjutnya bahan isian keju ini akan saya timbang masing-masing seberat 20 gram Di resep ini saya akan membuat 4 buah kue ikan isi keju Bahan isian keju dikepal-kepal sampai berbentuk lonjong seperti ini Sebagian adunan kue ikan akan saya beri isian selai coklat Saya menggunakan merek ini, teman-teman bisa menggunakan merek apa saja Selanjutnya siapkan mangkuk Masukkan 1 butir telur suhu ruang Tambahkan sejumput garam 60 gram gula pasir Aduk sampai tercampur rata dan gula pasirnya larut Kalau gula pasirnya sudah larut, masukkan 200 ml susu cair suhu ruang Aduk sampai tercampur rata Selanjutnya tambahkan setengah sendok teh esens vanila Kalau tidak ada bisa menggunakan vanili bubuk sebanyak 4 gram Aduk rata Masukkan bahan-bahan kering 130 gram tepung protein rendah 1 sendok makan maizena 6 gram baking powder Diayak supaya adonannya tidak bergerindil Aduk sampai benar-benar tercampur rata Dan tidak ada lagi tepung yang terlihat Terakhir kita masukkan 30 gram margarin cair Aduk rata Pastikan tidak ada margarin cair yang tertinggal di dasar wadah Selanjutnya adonan dipindahkan ke dalam gelas takar Supaya saat menuang ke atas cetakan menjadi lebih mudah Panaskan cetakan kue ikan Oles permukaannya dengan margarin atau minyak sayur Gunakan api kecil Lalu tuang adonan kue ikan sedikit dulu Pada tahap awal ini Kita harus bekerja cepat Supaya adonan tidak terlanjur matang Letakkan bahan isian keju di bagian tengahnya Kemudian tutup dengan adonan Jangan sampai luber ya teman-teman Kalau sudah tutup cetakannya Langsung dibalik Selama proses memanggang Cetakan kue ikan harus seringkali diperiksa Dan dibalik secara berkala Supaya kedua sisi kue ikan matang merata Jangan lupa perhatikan juga besarnya api kompor Oke kue ikan isi keju sudah matang bisa diangkat Seperti ini ya teman-teman Untuk resep-resep lainnya teman-teman bisa pilih dari playlist Rompulu Kitchen Selanjutnya bersihkan cetakan sebelum diisi lagi dengan adonan Oles permukaannya dengan margarin Sekarang kita akan membuat kue ikan dengan isian selai coklat Tuang adonan ke dalam cetakan sedikit dulu Kemudian letakkan selai coklat di tengahnya Untuk banyaknya selai coklat sesuai selera saja ya Kemudian tutup dengan adonan Hati-hati jangan sampai luber Buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Yang di-upload setiap minggunya Selanjutnya lipat penutup cetakannya Langsung dibalik Selama memanggang jangan lupa untuk membolak-balik cetakan kue ikannya Supaya kedua sisi kue ikan matang merata Kalau bahan isiannya ada keluar sedikit Tidak apa-apa ya teman-teman Jangan khawatir Kue ikan dengan isi selai coklat sudah matang Bisa diangkat Salah satu tips lainnya untuk membuat kue ikan ini Adalah mengenali kompor masing-masing Oke teman-teman Ini dia kue ikan isi keju dan selai coklat siap disajikan Rasa terbaik kue ikan isi keju dan selai coklat ini Adalah ketika masih hangat Sekarang kita lihat kue ikan isi keju Kejunya lumer di sekeliling rongga kue ikan Kue ikannya juga berserat seperti martabak Selanjutnya mari kita lihat kue ikan dengan isian selai coklat Isian coklatnya lumer Adonan kue ikannya juga berserat Ini empuk Enak banget Selamat mencoba di rumah ya Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, dan berikan komen yang positif Supaya channel ini terus berkembang Bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya